Apa ya, aku bukan pro-gamer dengan skill gaming yang dewa Aku bukan master atau sinemagrafer yang bisa bikin visual effect Kamera aja aku gak punya, aku bisa apa? Kamu mungkin merasa kamu tidak punya apapun yang bisa kamu tawarkan ke dunia ini Tapi kamu salah Hai, nama aku Mustafa Ceritaku ini sebenarnya tidak unik Di saat ini ada banyak orang-orang lain di seluruh dunia ini yang mirip dengan ceritaku Dari Nati, Tosanti Youtube merubah total jalur hidupku Aku gak harus milih antara fashion atau profit Antara mengerja mimpi-mimpiku atau membahagiakan orang pun Dengan karir Youtubeku, aku bisa melakukan semua itu tanpa kompromis This is Youtube Lestar Dimana uang datang dari fashion Dimana kamu gak ada bos, kamu menjadi bosmu sendiri Gak ada yang ngatur jadwalmu Kamu mau liburan berbulan-bulan, silahkan Mau liburan sambil kerja juga bisa Hidup yang fleksibel, profitable Dan yang penting, menguaskan Dan bikin kamu happy That the Youtube Lestar Semua ini bisa terjadi karena rahasia industri influencer Akan kita bahas lebih lanjut di video ini Ada beberapa temanku yang mau mencoba menjadi Youtuber Tapi gak pernah mulai Padahal, bikin channel Youtube itu gratis loh Aku percaya, bukan hanya temanku Bahkan ada di seluruh Indonesia Ada banyak orang yang layak Yang punya potensi untuk menjadi Youtuber Cuma sayangnya mereka gak mulai aja Kenapa? Ada tiga hal atau mitos Kenapa orang-orang tidak mulai Yang pertama, mereka merasa tidak punya apapun yang bisa mereka tawarkan ke dunia Mereka merasa aku tidak bertalenta Yang kedua, mereka merasa untuk menjadi Youtuber itu Itu butuh skill-skill khusus Yang mereka gak ngerti Atau alat-alat khusus yang mereka gak punya Yang ketiga, mereka gak tau aja mau bikin apa Alasan pertama, aku gak bertalenta Terus, emang siapa suruh yang harus bertalenta? Perhatikan Youtuber-Youtuber yang kamu tonton Emang mereka punya talent? Ria Regis punya talent apa? Reza Arap, Pikipik? Mereka mungkin tidak punya talent Tapi mereka berikan value kepada penonton mereka Dengan cara mereka masing-masing Arap populer main game Padahal dulu gak hebat main gamenya Kalah mulu Tapi justru dengan kalahnya terus Malah menjadi lucu Orang nonton Arap bukan karena skill gamingnya yang dewa Orang nonton dia Karena reaksi dia kalah-kalah terus Itu entertaining Boys, Bob! Ada gangam nanti Ria Regis, Reza Arap, Pikipik Mereka mungkin tidak punya talenta Tapi mereka konsisten dan kerja keras Menurut dia itu jauh Jauh lebih penting dari talenta apapun Lihat youtuber-youtuber yang nonton Emang mereka punya talent? Mungkin ada beberapa yang punya Tapi kebanyakan orang-orang biasa Seperti kamu dan aku Alasan kedua Kenapa mereka gak memulai channelnya? Mereka fikir Karena mereka merasa youtuber itu harus punya Kamera yang mahal Lighting yang banyak Edit harus kayak film Melihat youtuber-youtuber besar Orang mungkin salah persepsi Orang kira karena alat-alat mahal itu Mereka jadi sukses Padahal sebenarnya Karena mereka sukses Makanya mereka bisa beli alat-alat mahal tersebut Kalau kamu melihat awal karir youtuber-youtuber besar Gak ada yang pake kamera bagus Gak ada yang pake lighting Tapi karena mereka kerja keras Konsisten Mereka bisa mencapai Dititing Sebeli alat-alat tersebut Untuk memulai karir youtube kamu Kamu hanya butuh dua hal Kamera Dan laptop Kamera untuk merekam video dan audio Laptop untuk mengedit Tapi di jaman sekarang Kita semua punya defense Yang ada kamera Yang ada mikrofon Dan bisa mendownload aplikasi-aplikasi edit Yaitu HP Video awal-awal Arab Direkam pake apa? Pake HP Aku iri melihat orang-orang sekarang Baru mulai aja Kualitasnya udah 10-80 Aku mulai aja 360 aja Enggak Semua yang kamu butuhkan Untuk memulai channel youtube kamu Sebenarnya udah kamu bawa Sehari-hari di kantongmu Yang membedakan Aku dan demanku Bukan alat Bukan talent Tapi aku berani memulai Kamu gak harus hebat untuk memulai Tapi kamu harus memulai Untuk menjadi hebat Aku di awal sempat Subra rahasia industri Influencer Apa rahasianya? Hanya ada dua kata Sponsor content Ini banyak Content kreator Menganggap tabung Tapi aku merasa Kalau kamu mau masuk ke dunia youtube Ini salah satu hal Butuh kalian ngerti Kalau kita mau bahas Tentang menghasilkan uang dari youtube Orang-orang pasti berpikir Adsense Yaitu Iklan yang ada di awal video Dan di akhir video Dimana-mana Di bagian video Yang populer Pasti ada komentar Tentang adsense Tapi sebenarnya adsense ini Cara yang sangat buruk Untuk menghasilkan uang dari youtube Kenapa sistem adsense ini Berbasis cpn Dan cpn di indonesia Itu sangat rendah Dibandingkan negara-negara lain Cpn di indonesia itu Berbasis 1 dolar Dimana korea selatan 3 Jerman 4 Kanada 6 Yang paling tinggi Australia 8 kali lipat indonesia 8 dolar Bendingkan youtuber luar negeri Penghasilan youtuber indonesia lewat adsense Jauh Jauh lebih rendah Content kreator Tidak bisa memilih Iklan apa yang mau kita taruh Di video Semua itu dikontrol oleh youtube Jadinya penghasilan Setiap video itu Bisa berbeda-beda jauh Padahal kurang lebih Viewersnya sama Contohnya video ini Menghasilkan 10 juta rupiah Dengan viewers 1,3 juta Dikit di bawah video ini Hanya dapat 2,4 juta Padahal selisih videonya Sangat tepid Untuk youtuber indonesia Untuk hidup dari adsense itu Sangat sulit Bukan hanya cpn nya rendah Tapi juga tidak stabil Dari video ke video Jawabannya apa Sponsor content Kalau kamu nonton itu Kamu pasti tahu Apa itu Itu ada dimana-mana Itu karena penghasilan sponsor Jauh Jauh Lebih tinggi dari adsense Tidak bisa dibandingkan Bagai contoh Bulan ini dari adsense Penghasilan 300 dolar Apa solusinya Sponsor content Tidak seperti adsense Harus tunggu viewers Banyak dulu Sponsor dibayar Setelah videonya tayar Video yang disponsor Samsung Itu dibayar sponsor 40 juta Seperti dulu Yang pindah Dari koran Dari radio ke radio ke televisi Semua brand Lagi pindah ke online Orang-orang TV saja Sekarang lagi pindah ke YouTube Dengan chief industry yang sekarang Benarnya ini waktu yang tepat Untuk masuk ke dalam dunia YouTube Di dalam video ini Kita sudah membahas The YouTube Last Style Cara orang biasa Memanfaatkan YouTube Untuk hidup Tanpa kompromi Kita sudah mulai membahas Tiga hal Tiga mitos Menghambat orang-orang Mulai YouTube Last Style Mereka sendiri Menjadi YouTuber itu harus bertalenta Sudah YouTuber top saja Tidak bertalenta Yang kedua Jadi YouTuber harus punya Skill dan alat kus Melihat video awal-awal YouTube Bebesar Itu tidak jelas salah Alasan ketiga Tidak tahu saja Mau bikin apa 5 tahun tidak depan Munya nonton video ini Tolong kembali lagi ke sini Dan komen di video ini